Halo guys, jumpa lagi dengan aku Yanikim di Jumaw Vlog. Aku lagi ngajak main anakku, si Emdi, di salah satu kitsch cafe. Aku Jumaw, siyo. Jadi lagi neminin main aja. Dia tuh dari kemarin tuh badannya agak panas dan susah makan. Ternyata pas diajak ke dokter, penggorokannya agak bengkak. Sekarang udah agak mendingan. Biasalah anak-anaknya kalau agak mendingan dikit, dia langsung ngajakin main. Daripada aku ajak main di luar, di taman. Suasananya lagi dingin, jadi aku ajak mainnya ke kitsch cafe aja. Jadi guys, berhubung aku gabut, aku bikin konten aja. Kontennya ini bukan konten yang bagaimana-bagaimana. Hanya konten aku ingin bercerita aja kepada kalian tentang hal yang terjadi di Korea. Jadi belum lama ini, aku membaca salah satu tulisan seorang ibu di salah satu komunitas forum umum tentang pendidikan online. Nah, di situ kan ada tuh kayak fasilitas forum umum di mana setiap orang bisa menulis cerita di situ. Nah, ada salah satu orang tua yang jelas seseorang ibu yang mengeluh akan kelakuan anak perempuannya yang baru kelas 1 SMP. Nah, keluhannya ini yang pertama adalah bahwa anaknya itu setiap pergi ke sekolah, si itu sudah full makeup karena anaknya sudah menyukai berbagai macam makeup. Nah, yang jadi masalahnya ini katanya bukan si anak ini pintar makeup atau ke sekolahnya full makeup, bukan. Ada salah satu masalah yang bikin khawatir sang ibu karena si anak ini sudah merengek, meminta kepada orang tuanya untuk operasi plastik karena si anak merasa tidak percaya diri akan bentuk hidungnya. Nah, orang tua ini bukannya tidak mau menuruti keinginan si anak, hanya saja orang tua ini menganggap umur si anak ini masih sangat muda untuk melakukan operasi plastik karena masih kelas 1 SMP. Tapi si anak ini tidak mau mendengar keinginan, maksudnya nasihat ibunya atau nasihat orang tuanya. Bahkan si anak ini sampai mengancam sang ibu. Nah, akhirnya si ibu ini bingung bagaimana akhirnya minta pendapat pada orang tua-orang tua yang ada di forum umum tersebut. Aku pikir, aku sih sempat baca komentar-komentarnya sampai ngancam itu ngancam dalam bentuk apa gitu, ngancam separah apa gitu kan ya. Akhirnya aku baca, kita kan pasti tahu ya kalau misalnya ceritanya itu tidak detail, kita akan mencari jawaban di komentar kan ya. Nah, aku juga penasaran ngancamnya sampai segitunya kan, ngancam apa sih gitu kan. Akhirnya aku baca di bawah ada satu orang tua yang menanya, ngancamnya itu dalam bentuk apa gitu. Dan sang ibu menjawab di tulisan, menjawab di tulisan tersebut katanya ngancamnya itu dia akan jasal atau dalam bahasa Indonesia adalah bunuh diri. Nah, si ibu ini mulai khawatir gitu loh, jadi dia bingung. Kalaupun dia mau menuruti keinginan si anak, memang anak itu masih kelas 1 S&M berarti masih di bawah umur itu kayaknya gak lajim banget gitu. Jangan kan menurut orang tua, menurut aku juga gak lajim banget kalau harus operasi plastik. Karena masih masa pertumbuhan dimana bentuk wajah itu belum 100% terbentuk menurut aku ya. Tapi kalau si anak ini sudah mengancam ke hal yang bisa saja terjadi, maksudnya ancamannya itu kan bentuknya agak bahaya ya. Dan di Korea sering banget terjadi kayak gitu. Kalau menurut aku sih memang standar kecantikan wanita di Korea itu terlalu tinggi banget ya, mengharuskan semuanya secara sempurna. Sementara sampai-sampai hal seperti itu bisa mempengaruhi anak di bawah umur. Dan karena di Korea sudah semakin terkenal dengan kahlian tentang operasi plastiknya, bahkan banyak orang yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Tapi kalau sampai anak di bawah umur berani mengancam orang tuanya hanya karena keinginan dia untuk operasi plastik karena merasa tidak percaya diri dengan bentuk salah satu di wajahnya. Itu kalau menurut aku bukan hal yang bisa ditolerir lagi kalau menurut aku sih kalau mesti dibawa ke konsultasi bagian anak kalau menurut aku. Aku sebenarnya agak shock juga ya membaca tulisan sang ibu itu ya. Sebagaimana aku sendiri itu punya anak yang mulai beranjak remaja, si Subin. Andai saja Subin melakukan itu sama aku, apa yang bisa kulakukan ya. Aku pasti khawatir juga sih. Tapi alhamdulillah anakku sampai saat ini sih masih belum neko-neko ya. Aku nggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi setidaknya kalau sampai itu terjadi sama anakku, aku akan mengajak dia bicara dari hati ke hati. Dan aku akan bilang ke dia, aku nggak akan pernah, sebagai ibu nggak akan pernah melarang keinginan dia asal sudah waktunya. Asal sudah tepat pada umur dia gitu. Jadi aku akan meminta pengertian anakku untuk menunggu satu atau dua tahun lagi sampai umur dia cukup untuk melakukan itu. Karena buat aku ya operasi plastik sudah bukan hal yang rabu lagi. Kalau memang itu bisa membuat dia menjadi bertambah kepercayaan dirinya, why not? Tapi kalau memang bisa sih, kalau bisa sih ya nggak usah oplas gitu kalau bisa. Tapi kalau memang dia pengen ya aku sama suamiku pasti akan mengizinkan. Oke guys, ceritaku sampai disini. Aku cuma pengen nyeritain aja hal yang terjadi di Korea. Tapi aku ingin juga menekankan kepada kalian semua bahwa tidak semua anak melakukan itu kepada orang tuanya. Mungkin ini hanya anak yang spesial aja kali ya, yang memilih karakter spesial. Jadi dia berani melakukan itu sama ibunya. Sekali lagi, tidak semua anak di Korea seperti itu. Oke guys, ceritaku sampai disini. Kalau ada cerita yang lebih menarik lagi, aku akan ceritakan lagi. Tanya!